apa hukumnya membangunkan orang untuk melaksanakan sholat lihat aja keadaannya gimana kalau umpama seperti tadi posisinya umpama sudah masuk waktu sholat eh dia tidur kalau tidak dibangunin 14 dan sudah masuk waktu dia lagi tidur dia tidur dan kagak bakalan bangun kita tahu dia habis bergadang dan dia tidak bakal bangun kita lihat itu apa hukumnya hukumnya wajib kenapa wajib karena dia bisa meninggalkan yang wajib ya kaedahnya biasanya begitu ya sama bapak melihat ada orang ada orang sembahyang ketika dia sembahyang sholat dia dia melakukan hal yang membatalkan sholat yang membatalkan sholat dikerjain maka kita hukumnya wajib untuk beritahu contohnya apa dia lagi sembahyang yang umpama itu orang pakai celana pakai celana panjang lepis bajunya kaos doang ya segini anak muda ya kemudian dia ruku dia sujud ketika dia ruku dia sujud ini maaf 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 apa namanya kibulnya bukan belakangnya bokongnya kelatan kalau ada orang kibulnya ini kelatan nah ini kan termasuk awrat menutup awrat adalah syartun min surutis sholat menutup awrat adalah syarat diantara syarat-syarat sholat maka kalau umpama itu kelatan maka batal sholatnya maka ketika itu kita wajib beritahu mas ya mohon maaf mas ada apa tadi mas belakangnya kelatan tuh emang kenapa batal sholatnya tuh kalau kita ngeliat makanya jangan ngeliatin kalau gitu makanya makanya ya 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 Terima kasih.